Kejaksaan Negeri Toba Samosir melalui bidang tindak pidana khusus telah menepatkan dua orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Ruas Silimbat Parso Buruan tahun anggaran 2020. Kedua tersangka berinisial RS menjabat sebagai Kepala UPT JJ, Maksud kami JJ Tarutung, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli terhadap hasil pekerjaan, ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan kekurangan volume yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berdasarkan hasil audit berjumlah sebesar kurang lebih 500 juta rupiah. Kasih Pitsus Kejari Tobasa Richard Sembiring bersama Kasih Intel Kejari Tobasa Gilbert Sittin Daun saat mendampingi Kejari Tobasa menjelaskan modus operandi perbuatan para tersangka. Saat ini tersangka akan kita tahan. Satu penahanannya oleh tim jasa pendidik di bawah yang depan. Dan kita belum tidak untuk mengerah untuk menurunkan perkara ini sambil menunggu rupiah yang lain. Perbuatan kedua tersangka bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah berikut dengan perubahannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah berikut dengan perubahannya. Serta Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018 tentang Pendoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui penyedia bahwa untuk kepentingan proses penyidikan terhadap kedua orang tersangka dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan.